Di dalam RPJMD ini ada 9 program prioritas bupati. Nah ini, padahal ini ingin kita mempertanyakan terkait masalah kemetaan. Kemudian di dalam memenklatur program kegiatan dan kegiatannya apakah sudah memang tercantum? Karena kewenangan daerah ini tidak boleh lagi membuat kegiatan baru. Karena memang benar-benar untuk program dan kegiatan sesuai dengan Permen 90. Nah ini mohon penjelaskan juga. Kemudian dari teman-teman yang ingin disampaikan, apakah kita persilahkan dulu yang berkaitan dengan ini untuk menjelaskan. Peningkatan spam jaringan perpipaan di kawasan perkotaan. Peningkatan spam jaringan perpipaan di kawasan perkotaan. Perluasan spam jaringan perpipaan di kawasan perkotaan. Perbaikan spam jaringan perpipaan di kawasan perkotaan. Ini belum dikurangi tahun ini, tahun yang ini Pak. Jadi dikurangi setelah tahun ini sekitar 134 unit. Terus sisa RTL di luar kawasan kumuh sekitar 4.606 Pak. Untuk tahun ini, kenapa tidak saya kurangi Pak? Karena sampai saat ini yang baru ada kuotanya itu di ABBD. Terus di provinsi Pak dapat 160 unit. Nanti jangan terkesan bahwa ini program kegiatan yang maksimal. Kemudian hanya diketahui hanya dari bab pedas saja. Tanpa masukan-masukan dari OBD atau dinas terkait. Ada istilah yang saya buat di bidang bahwa kita melakukan sesuatu yang kita butuhkan. Bukan kita inginkan. Nah sementara ini kita inginkan yang kita lakukan. Bukan yang kita butuhkan. Nah ke depan setelah ada beberapa dokumen kajian nanti termasuk master plan. Nah kita inginkan. Bapak-bapak itu adalah data-data yang dari kami, PO. Dan semuanya sudah dikonsertikan oleh OBD-OBD. Pada hari ini komisi tiga sama tim penyusun FPJMD 2021-2026. Jadi pada hari ini kita mengevaluasi hasil daripada penyusunan Bapak Dalipang dengan OBD-OBD terkait. Dengan misi tiga, kami melihatnya bahwa sudah hampir sempurna daripada penyusunan-penyusunan dan sesuai dengan permainan negeri. Kemudian kami juga mempertanyakan bahwa sesuai dengan sesuai dengan perangkat daerah terkait masalah pemain klatur program, sub-kegiatan, kemudian kegiatan yang ada di dalam permainan negeri 90. Ternyata alhamdulillah mereka sudah menyesuaikan semua, kemudian program-program sudah dijabarkan juga sesuai dengan visi-misi Pak Bupati. Kemudian infrastruktur yang fokus di 2022 sudah dijabarkan juga terkait masalah sumber daya air pun juga alhamdulillah sudah tercantum di dalam strategi 3.1 tadi. Sudah dijelaskan juga yang mudah hari ini selesai pembahasan RPJMD, penyusunan RPJMD 2021-2022. Kemudian besok kita melaksanakan... Rancangan awal RPJMD 2021-2022 sudah disampaikan dan kami tadi bersama kawan-kawan Komisi 3 membahas ya, dengan tim Bokja pada prinsipnya bahwa capaian target daripada visi-misi Bupati baru untuk 5 tahun atau 3 tahun ke depannya harus jelas, tolak ukurnya harus jelas. Artinya apa yang diprogramkan melalui RPJMD bisa diimplementasikan di dinas-dinas terkait, COVID-19 terkait pada tiap-tiap tahun anggaran. Jangan sampai nanti kejadian-kejadian yang lalu bahwa oper target ternyata pada saat akhir masa jabatan justru dirubah, dirubahlah RPJMD itu merubah target. Ini kan sesuatu yang tidak bisa dibanggakan justru. Artinya menyesuaikan dengan kondisi yang bisa diupayakan. Nah ini supaya tahun ini tidak terjadi lagi. Tolak ukurnya ini di bidang 3 ya. 3 untuk infrastruktur, terkait infrastruktur, bagaimana keadaan saat ini terkait dengan kesenjangan infrastruktur yang ada di 10 kecamatan ini kan berasa. Artinya pemerataan terhadap anggaran-anggaran RPJMD itu juga mesti direncanakan dengan baik. Tidak boleh mentok ke satu kecamatan, satunya juga sudah bagus. Apalagi ini curah hujan tinggi, paling tidak. Terus tadi juga ada mungkin sudah dibicarakan juga terkait master plan saluran daya nasabah kota. Nah itu juga harus di, karena mengingat irigasi kita, saluran atau riol kota kita kan enggak sama ini. Kalau perlu diprogramkan per wilayah, sudah ditangani dengan baik. Kemudian tadi ada beberapa pengawasan terkait dengan lingkungan hidup. Ini tadi juga disarankan agar saprasnya, kemudian sumber daya manusianya sangat minim, sehingga lebih ditekankan kepada program pengawasan, monitoring ke perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Pasir. Ini adalah RPJMD, terutama Dinas BIO dan Hakim. Yang jelas, itu masih lapangan memang harus kita lihat realnya bagaimana. Kemudian, tadi kan berupa masih umum ya, kita pengennya sebenarnya realnya bagaimana hasil, terutama terkait dengan jalan dan jembatan tadi. Itu masih ngambang betul, jadi pembangunan jembatan ya kan, rutin jembatan, pemairaan ya kan. Terus, berapa jembatan sih yang diperlihatkan, benda terlihatan dulu. Terus, jalannya berapa panjang yang berjara, berapa panjang yang rusakkan dan jelas. Nah, selama lima tahan itu, berapa duit yang habiskan juga dan jelas belum berikan. Itu yang perlu kita sikapin dari jari Dinas. Apakah memang ke depan harus mencari atratif lain? Apa yang disampaikan Dinas Semperdaya tadi kan, hampir satu tahun itu hampir 100 militer masalah di SDI yang sebelumnya. Nah, seandainya SDI itu mungkin betul-betul disikapi betul-betul dari sumber daya manusia air tadi, hasilnya ya luar biasa, mestinya peningkatan, peningkatan lapangan ya, padik. Mestinya kan, atau misalnya peningkatan kepala wijah, tapi realnya tidak kan. Semakin banyak SDI yang membutuhkan uang, tetapi semakin memperkuat daya saing pangan kita. Mestinya itu kan berkolaborasi dengan pesaing pangan kita. Kemudian terkait dengan Dinas Hidungan, memang mesti ada solusi-solusi terkait dengan pengawasan di lapangan. Terutama terkait dengan teknologi, terkait dengan mengumpatkan masyarakat setempat terkait dengan pengawasan. Karena kalau kita menyikapi dengan keberadaan orang yang ada di Dinas, mungkin beberapa orang, ada tiga orang atau tidak salah, lalu orang peminanya, pesaing tidak ada, sekian perusahaan yang diawasi, tidak mungkin satu tahun keliling, semua perusahaan tidak mungkin. Maka dengan melipatkan keterlibatan teknologi, terutama yang tadi sampaikan sedikit tadi ya, Memang ada aturan, jadi setiap orang itu wajib membuat atau membuat struktur untuk karir mereka sendiri, perlahan lingkungan. Jadi si pihak perusahaan melaporkan tiap saat. Si Dinas tinggal duduk di tempat, monitornya beberapa perusahaan ya kan, tinggal di-calling apa masalahnya, apa dia tadi sekarang, atau keberadaan, kalau tidak ada masalahnya.